Seorang pujangga besar dari Libanon yang namanya Khalil Gibran. Di Indonesia, Arab itu sering diidentikan dengan Islam. Sehingga ketika ada seorang pujangga Arab, pujangga besar yang menulis banyak dalam bahasa Arab, maka otomatis kelipuran mereka menyangka bahwa penyakir itu pasti Islam. Dan ini luar biasanya karena apa? Yang tidak tahu yang seperti ini bukan hanya orang awam. Buku saya tentang Khalil Gibran, Yesus yang disalib, yang diterbitkan oleh Nisita, Jakarta tahun 2003. Itu pertama kali dibedah di Gramedia Mataraman. Dengan pembicara dari Muslim pada saat itu adalah saudara Sumanto Al-Qurtubi yang sekarang lagi studi di Harvard University di Amerika. Nah, Sumanto dan teman-teman lain dia mengatakan, wah sungguh saya baru tahu kali ini kalau Khalil Gibran itu seorang Kristen. Pikir saya dia seorang Islam. Nah, apalagi orang-orang awam. Ini para intelektual mereka saja tidak tahu kalau Khalil Gibran itu seorang Kristen. Kemudian di Indonesia, Khalil Gibran itu begitu digemari luar biasa menjadi tokoh yang sangat difavoritkan. Beberapa tahun lalu, bahkan mungkin sampai hari ini, kalau saudara-saudara ke Gramedia, itu Khalil Gibran itu punya kolom sendiri. Jadi ada stannya tersendiri yang ditulis, buku-buku Khalil Gibran. Betapa sangat populernya penyakir ini. Buku-buku Khalil Gibran itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah kira-kira pada akhir tahun 60-an. Antara lain diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Jaya, Jakarta. Dan Ujangga ini mengilhami banyak sekali seniman penyakir Indonesia. Misalnya, kalau Anda perhatikan sair-sair tolirik lagu Epid G.A.D. itu banyak sekali dipengaruhi oleh Khalil Gibran. Bahkan kadang-kadang ada yang salinan utup, meskipun dia sudah ditambah-tambah dengan kata-katanya dia sendiri. Taufik Ismail adalah penyakir kawaan yang sangat terkenal. Itu banyak sekali dipengaruhi Khalil Gibran. Padahal Khalil Gibran itu adalah seorang penyakir yang jelas-jelas berasal dari Libanon. Kalau kita lihat Libanon, Libanon itu adalah satu-satunya negara Arab yang bukan negara Islam. Libanon itu adalah negara yang mayoritas Kristen. Konstitusi Libanon yang disusun sekitar tahun 50-an. Mulai dari saat itu sampai hari ini, Presiden Libanon tidak pernah seorang Muslim. Sampai hari ini Presiden Libanon seorang Kristen. Buku saya mengenai Khalil Gibran itu saya tulis pada tahun mulainya kira-kira akhir tahun 2002. Dan pada saat buku itu masih jadi satu bab, itu saya sajikan di tempat yang sama di tahun 2002. Kenapa saya ingin mengangkat Khalil Gibran? Itu sejarahnya singkat. Saya begitu menyayangkan orang Indonesia itu kenapa tidak mau belajar. Saya nonton RCTI waktu itu. A'akim Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar. Itu sedang selama Ramadan. Nah, di dalam setiap selama Ramadan itu selalu ada kutipan-kutipan syair dari Khalil Gibran. Luar biasa. Misalnya, ketika A'akim berbicara tentang keluarga, dia mengatakan, anakmu itu bukanlah anakmu. Dialah kesana anak-anak yang lepas melesat. Artinya bahwa kita tidak bisa menjadikan anak kita itu fotokopi dari kita. Anak kita itu punya dunia sendiri, punya era sendiri yang mungkin berbeda dengan era kita. Saya waktu melihat tayangan di SCTI itu kemudian saya pikir, kenapa ini kesempatan yang luar biasa untuk berdialog dengan saudara muslim? Karena saya melihat penggemar Khalil Gibran itu cewek-cewek berjilbab. Coba perhatikan sampai hari ini. Dan orang Kristen tidak ada yang tertarik dengan sastra, yang tertarik dengan budaya. Kita melihat suatu komunitas muslim yang sedang gandrung dengan penyakir Kristen, di mana syair-syairnya dipenuhi dengan devusi dan pemujaan kepada Kristus. Nah, kenapa kita tidak mengutip syairnya Gibran saja? Kemudian kita sampaikan. Misalnya, ketika saya diundang oleh Yayan Antasari, waktu itu banyak sekali teman-teman muslim dari kelompok garis keras yang hadir. Nah, karena waktu itu pasca penghancuran kampus mubarak dari Ahmadiyah oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Nah, mereka memantau setiap kali seminar umat beragama. Nah, saya sudah kasih tahu sama teman-teman dari Pak Kestusulutin, ini akan ada banyak hadir teman-teman dari kelompok-kelompok keras. Nah, apa kemudian seolah-olah saya mewakili Kristen itu membaca Alkitab itu cukup? Wah, malah tidak cukup itu malah saya bisa diusir. Kalau salah pendekatan kan? Saya cukup membawa satu buku dari Galil Gibran. Judulnya Iram Gadul Iman. Iram kota yang berbenteng tinggi. Lalu saya kutip salah satu syair Galil Gibran, saya mengatakan saya ingin mengawali presentasi saya dengan mengutip penyakir Libanon yang namanya Galil Gibran. Wah, mereka langsung senang. Saya malah mengawali drama saya dengan syairnya Galil Gibran. Kun la ilaha illallah, wa la say'an illallah, wa kun masikiyan. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dan katakanlah tidak ada sesuatu pun kecuali Allah, dan jadilah kamu seorang Kristen. Nah, ekspresikan tentu terus kaget mereka. Begitu kaget cukup bukunya saya kutip dari sini. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, Kenapa kok Gibran menyuruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi jadilah Kristen? Karena Gibran itu adalah seorang penyakir dari gereja Maronit, dan dia adalah seorang Kristen. Dan jangan Anda kaget, bahwa ungkapan la ilaha illallah itu bukan monopoli Islam, bukan monopoli Al-Quran. Karena di dalam Injil pun ada ungkapan seperti itu, yang tertulis dalam Risalat Bulus Rasulil Awal Ila Ahni Purintus, yaitu surat 1 Purintus, pasal 8, ayat 4, wa alla ilaha illallahul ahad. Nah, saya ngomong gitu mereka yang gak seneng sama saya, yang benci-benci, waktu pertama kali saya gak disalam itu, akhirnya kan matanya melolot semua gini, nah rasain dulu, dia bilang gitu, masuk saya. Bahkan semakin karena mereka sudah seperti terkesima dengan apa yang saya sampaikan, dan sisanya saya naikkan. Nah, kalau di timur tengah itu saudara-saudara, membaca kitab suci itu, namanya tradisi ini namanya mulaan Injil. Contohnya, saya ngajikan di situ, masmur, Injil, begitu mereka sudah bingung-bingung saya masuk. Nah, kita kembali ke tema kita pada saat ini adalah kerugunan antarumat beragama. Ini kan luar biasa, kata-kata yang penting-penting dari Kalil Gibran, dihafal dalam bahasa Arabnya. Kenapa karya-karya Arab Kalil Gibran? Karena Gibran menulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Apa yang mau saya sampaikan itu, saya ingin melakukan yang saya namakan gerakan budaya. Dan kemudian lahirlah buku yang berjudul Kalil Gibran Yesus yang disalib. Ada seorang teman saya, kenalan saya, orang Amerika yang tinggal di Beirut. Lalu waktu itu saya telepon supaya dikirim karya-karya Kalil Gibran yang aslinya ditulis dalam bahasa Arab. Karena ada banyak karya Gibran yang ditulis dalam bahasa Inggris. Misalnya, Jesus the Son of Man, Yesus Sang Anak Manusia, itu ditulis dalam bahasa Inggris. The Prophet Sang Nabi itu ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi, Hadi Kadun Nabi itu ditulis dalam bahasa Arab, yaitu Taman Sang Nabi. Kemudian, Wardah Al-Hani Simawar ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian, Al-Arwah Al-Muttamaridah, Seperti Pemberontaan ditulis dalam bahasa Arab. Yasuh Al-Masruf Yesus yang disalib ditulis dalam bahasa Arab. Nah, kemudian, tulisan-tulisan dia yang berbahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya, tulisan dia yang berbahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Arab. Penerjemah pun harus kita pilih. Karena apa? Saya memilih terjemahan yang dilakukan oleh kawan dekat Kalil Gibran. Bukan terjemahan-terjemahan kemudian. Adalah terjemahan yang dilakukan oleh sahabat Gibran, yang mengerti pikiran-pikiran Gibran, yang mendalami pergulatan-pergulatan emosinya menghadapi gereja Maronit yang munafik. Gereja Maronit yang banyak memiliki tuan-tuan tanah. Gereja yang besar-besar, dengan kebunan gurnya yang indah, tapi jarak kira-kira 200-300 meter. Di sana ada banyak orang-orang miskin yang tidak terlayani. Itu yang menjadi kritik Kalil Gibran dalam Al-Arwah Al-Muttamaridah. Dan sahabat Gibran itu namanya Antonius Ba'asir. Penerjemahan Antonius Ba'asir itu saya anggap sebagai penerjemahan yang paling dekat dengan Gibran. Karena apa? Dia sahabat Gibran. Dia mengerti pikiran-pikiran Gibran. Nah, beberapa teks yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, oleh orang yang tidak mengerti latar belakang Gibran, akhirnya menjadi salah-salah misalnya. Dan bahasa Indonesia ini hampir semuanya buku Gibran, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, semuanya terjemahan dari bahasa Inggris. Sehingga ada banyak pesan-pesan yang menjadi hilang kekuatannya, spiritnya menjadi hilang misalnya. Dalam antologi karya Kalil Gibran, yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh beberapa penerbit di Indonesia, antara lain karya Gibran yang berjudul yang penyalipan atau yang disalipkan. The crucified, yang disalipkan. Itu sebetulnya karya Gibran yang hasilnya ditulis, Yesu al-Masruf, Yesus yang disalip. Tetapi entah bagaimana, dalam beberapa teks terjemahan itu, kata Yesusnya dibuang.